Setelah kampanye putaran kedua usai, Ahok Jarot kembali menempati jabatan gubernur dan wakil gubernur. Serah terima langsung dilakukan tanpa kehadiran Menteri Luar Negeri Cahyokumolo. Mendagri menyerahkan penandatanganan kepada Soni Sumarsono yang juga menjabat sebagai Dirjen Otonomi Daerah Cementagri. Selama menjabat, Soni sudah lakukan sejumlah proyek infrastruktur. Saya sudah merasa mengerjakan 90 persen. Tugas-tugas selesai. 10 persennya ada bagian-bagian yang belum sempat saya kunjungi ke labangan. Misalnya, pelataan pertama makam Mbak Briok. Tapi sudah saya kondisikan, mereka sudah siap akan dikerjakan pembangunan masjid di kawasan Mbak Briok. Itu yang belum.